Seorang warga di Kabupaten Gudung Kidul menemukan sebuah bedah diduga granat aktif. Petugas dari tim pejinak bompol DDIY yang mendapat laporan, kemudian mengamankan granat untuk dimusnahkan. Beginilah bentuk granat diduga aktif yang ditemukan warga saat tengah menyelam di Sungai Oyo, di desa Beciharjo Karamojo, Gudung Kidul. Granat ini ditemukan pertama kali oleh anugerah bagus saat tengah menyelam di aliran Sungai Oyo, di kedalaman 4 meter. Saat itu warga menemukan benda logam mencurigakan tertimpa batu, kemudian benda dibawa ke permukaan sungai. Dari pemeriksaan awal, warga yang meyakini jika benda terbuat dari logam temuannya diduga bahan peledak. Sebagai upaya menghindari hal yang tidak diinginkan, warga kemudian melaporkan temuan granat ini ke tim gegana, penjinak bom Polda DDIY. Tim gegana Polda DDIY yang mendapat laporan penemuan granat dari warga kemudian melakukan evakuasi dan mengamankan granat ini. Kondisinya dimana ya mas penemuan iwis? Di bawah air, sirup, terus ketutup satu. Mas Nyanikun ngelam nih, nopo mas, tugas di sini nopo. Hobi mawan nyelam. Di kedalaman berapa meter? Sepatirah terang. Saat pertama kali menemukan janjian lakukan, apa ini mas? Belum diketahui pasti dari mana asal-usul granat ini, namun diduga merupakan granat sisa perang masa penjajahan yang tidak meledak. Granat yang diduga aktif ini sementara diamankan ke Mako Brimob dan rencananya diledakkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Dari Kunung Kidul, Kismaya Wibowo, Ainews, melaporkan. Dari Kunung Kidul, Kismaya Wibowo, Ainews, melaporkan. Kismaya Wibowo, Ainews, melaporkan.